Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sekalian yang ada di channel flashdesign Oke pada video kali ini kita akan melanjutkan DNA kita ya DNA tipe 36 yang kita sudah gambar sebelumnya di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan ya Bagaimana cara membuat dimensi DNA seperti ini ya semoga teman-teman dapat memahaminya ya seperti itu Oke di jika ada pertanyaan terkait masalahnya silahkan tulis di kolom komentar Oke baik nah sekarang sekarang kita akan coba membuat untuk keterangannya yang seperti ini ya saya ada keterangan untuk keterangan penangan DNA eh eh Oke seperti ini ya nanti video berikutnya kita akan coba belajar mengambil semacam ininya ya Oke seperti itu ya ini kita akan coba buat bagaimana cara membuat keterangan seperti ini dan video ini memang khusus untuk di khusus untuk pemula teman-teman yang baru belajar opa cat ke materinya kita masih membahas dari paling dasar sekali ya teman-teman selain jadi teman-teman yang baru belajar mungkin cocok untuk mengikuti video-video saya yang seperti ini itu baik eh sekarang saja kita mulai kita akan coba membuat namanya layar teks ya layar teks klik la seperti ini la enter kemudian saya tambahkan layar di sini saya buat namanya rs-tex ntar warnanya bebas saja misalnya white santar saya pakai wet putih ya kode seaktif di layar teks seset karen disini ya ini proses set karennya kemudian saya close nah ini posisi di layar teks Oke baik kemudian nah sekarang kita ke sini tab under tag kemudian kita akan membuat sebuah style style text nah disini sudah ada setel satu yang saya buat misalnya kita ingin cari style lain saya akan buat style yang lain ini cuma ada tiga standar dengan style yang kita sudah custom disini sebelumnya nah sekarang misalnya apa ya multiline kita akan pakai multiline teks misalnya disini Ayo kita coba buat kita pakai multiline teks sepertinya ya modern first corner kita tentukan kemudian hacknya ya kita pilih hack tingginya mungkin saya buat coba 15 enter kemudian justify nya kita akan coba ambil justify middle center kita akan coba buat seperti ini oke nah sekarang nah sudah muncul seperti ini ya pastikan kita menggunakan multiline kita coba menggunakan kamar tidur kita coba tulis amat tidur nah seperti ini ya kamar tidur nah bisa kita enter lagi nah misalnya kita ingin membuat elevasi seperti ini elevasi plus minus 00 teman-teman bisa langsung mengambil di posisi bagian simbol disini simbol komodensi ada plus minus tinggal kita pilih plus minus seperti ini ya sudah muncul plus minus Oke atau dengan cara lain persen-persen P ya Nah teman-teman bisa melihat disini untuk persen-persen P ya di sini shortcutnya dari menggunakan persen-persen P bc plus minus tinggal kita pilih 0,00 0.00 seperti ini ya untuk peratannya ini sudah rata-rata tengah ya tadi kita sudah rubah middle center nah seperti itu jika teman-teman ingin merubah jenis tulisannya tinggal blok aja seperti ini kemudian tinggal kita cari jenis pongnya tidak menggunakan disini ada banyak ada Andalus terus ini ada Amita ya nah ini teman-teman tidur ya Hai setelus kita pencual cari main astelus PT masanya seperti ini ya jika kita ingin merubah ukurannya tinggal klik seperti ini atau masuk di dalam ini kita bisa turunkan nilainya mungkin 13 kota rusa Oke atau 12 tinggal kita turunkan nilainya tonton seperti nah seperti ini ya oke nah ini ya Nah ini sudah oke untuk yang lain tinggal kita copy copy saja yang kita copy di sini ya nanti santai baru kita edit tidur sekarang misalnya sederhana rompamu ini misalnya adalah ruang makan oke kemudian kita copy ke sini untuk toilet buat disini keterangan Oke kita berubah WC atau kamar mandi kita rubah hanya dalam minus 5 cm 205 ini untuk di bagian belakang teras kita buat teras di sini namanya teras oke elevasinya ini mungkin sama 0,05 ya seperti itu kemudian tinggal kita copy lagi ke sini hanya ini adalah halaman ya halaman halaman oke ini turun mungkin nolok koma berapa ya Mas puluh misalnya contoh saja nolok koma 10 di sini ada halaman depan oke di sini ada halaman depan saya buat keselainya disini ya nah ini kita masukkan ke garis yang terlain saja saya saya oke nah ini halaman kemudian disini karpor oke 0,20 0,20 ya ketinggiannya disini nah seperti ini oke nah ini ya sudah sudah jadi keterangan keterangannya bisa memberikan keterangannya seperti seperti ini oke teman-teman semoga dipakai dipakai kemudian tinggal kita memberikan keterangan disini dibawahnya ya jadi misalnya kita mau buat keterangan seperti ini ya untuk keterangan dibawahnya oke dan ini yang dasar ya nanti teman-teman bisa juga menggunakan blog atau ATT def ya kita bisa membuat keterangan juga menggunakan ATT def tapi yang paling dasar nanti teman-teman kita kasih dulu bagian ini semuanya ya seperti itu nah sekarang kita akan coba membuat bentuk yang lain di keterangan dibawah sini ya dena pilih single line saya buat seperti ini ya kemudian hack saya buat tingginya 20 kemudian pakai ini kita buat namanya dna rencana oke oke kita coba ganti jenis fontnya cari yang lainnya cari DNA oke misalnya kita pakai refleks nih kemudian nantang bisa custom disini duanya ini bebas saja saya buat seperti ini hai oke mungkin disini agak tebal kita coba tebal garisnya atau bisa menggunakan poli lainnya poli lain seperti ini buat poli lain kemudian CH saya buat CH seperti ini globalnya saya buat coba tiga di sini di sini globalnya kita buat di sini di sini kita buat di sini 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 kita bisa pendekkan ini menggunakan stretch tablock seperti ini Oke nah seperti ini saya tuh skala ya misalnya saya akan ambil dari sini saja saya memberikan skala disini satu banding misalnya satu banding 100 nanti untuk denanya kita gunakan saya nanti kita bisa setting di pada saat mau di plot untuk ininya ya sekarang enggak apa-apa untuk satu banding 100 nanti kita cukup di printoutnya skala satu banding seratus kan oke seperti ini ya jadi untuk tebal keterangan Oke semoga video ini dapat dipahami dapat dimengerti Oke di video berikutnya kita akan membuat untuk rencana atapnya kemudian nanti kita masuk ke potongan kemudian ditampak serta rencana fondasinya seperti itu Oke baik jika ada pertanyaan silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya semoga video ini dapat membantu teman-teman yang masih sementara belajar Oke jadi video ini memang kita khususkan untuk yang baru belajar ya mau belajar mengenal dunia AutoCAD mungkin video ini tidak cocok untuk bagi teman-teman yang sudah pro tempat yang sudah ahli tentang AutoCAD seperti itu Oke saya kira cukup untuk materi kita hari ini bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya